perpaduan yang menarik band yang padi setedaknya gabah mana ini tar dulu yang dipanggil mongol jangan nongol nongol gini doang kamu tau Rudy kamu tau kenapa Pak Basuki selalu bertugas dikirim ke luar negeri untuk infrastruktur di Indonesia bahkan ke Papua Sulawesi dan Maluku sementara ibu selalu stand by di rumah sudah hadir Ibu Tika disana tepuk tangan buat Ibu Tika tetap stay di rumah karena kalau yang dikirim itu namanya bukan Ibu Tika tapi Ibu Tiki itu yang dikirim mama halo semuanya waktu gak boleh ngondek gak boleh ngondek pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi semangat pagi mantap terima kasih buat waktunya saya disini pertama kali ya diundang di PUPR ya mungkin gak mampu bayar ya atau kalau gak budget kepake buat jalan asfal ya tapi gak apa-apa hari ini saya akhirnya dateng say hi teman-teman mudah-mudahan yang hadir normal semua ya kecuali saya orang kan tadi nanya bang kok tumpuin hari ini laki lah emang gua laki siapa yang gua kelaminnya ganda campuran saya tetep laki tapi kalau ngondek itu karena fleksibel time ya kan chill orang tanya kenapa bang kalau ngondek kok dapet banget ya gimana saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini cakep sudah 41 layar lebar saya bintangi 7 saya jadi cowok 7 doang 43 nya gua jadi apa benceng orang nanya kenapa diambil ngol duitnya karena buat mongol is everything under control selama ada du duitnya karena di Jakarta buat lu yang gak punya duit cewek Jakarta sekarang gak ada lagi nongkrongnya di Monas gak ada lu ngapelnya di Atrium gak mungkin lu ngajak cewek lu neng dan mogot plasa yuk cia sekarang standar anak Jakarta nongkrong selalu kalau tidak Senayan City plasa Indonesia pondok indah tiga cia cia gak ada matahari di tiga mol ini gak ada nih kalau lu ke Atrium masuk pintu utama kiri matahari empat lantai ada tulisan diskon 20% plus 20% plus 20% lu tau masuk Senayan City bro apa yang terjadi kiri burberry kanan guci depan botrega samping Balenciaga di sini ya kan gingga lu hilang dua kebeli cuman dompet doang ya jadi kalau lu kerja di kementerian PUPR kerjalah dengan integritas tinggi ya kan jadi gak usah khawatir pacaran kalau cewek gak mau ke Monas ajak cowok aja kan gue gak suruh bacaran sama cowok gue ajak cowok, kenapa? karena cowok dengan cowok kalau ke Senayan City paling nongkrong dimana? Starbucks only iya kan? paling gocap doang bro iya kan? makan cowok sama cowok gak mungkin ke resto paling nyebrang sate taichang murah kan? iya 25 ribu loh puluh tusuk daging dua, kulit tiga gak apa-apa santai tapi gak semua jadi kalau orang bilang iya gila ya kayaknya ini cowok sama cowok pacaran sebenarnya mereka adalah cowok-cowok normal tapi karena keseringan malah mingguan berdua akhirnya nyaman terjadi itulah masalahnya bukan karena mereka udah ngondek enggak karena kenyamanan itu ketemu jadianlah mereka iya kan? apalagi didukung pelajaran sekolah cintailah sesama iya kan? eh ada tagline karena sesama lebih murah iya kan? ingat lu kalau ke Senayan City gak ada daleman merek wakol gak ada daleman merek Triumph gak ada adanya La Zensa dan Victoria Secret DH-nya aja udah 300 ribu belum isinya jadi teman-teman semua ngadepin hidup itu santai buat cowok-cowok yang hadir hari ini perut anda buncit keluarin bro jangan sok narik nafas lepas karena buncit itu adalah lambang kemakpanan gini kan? hei sayang idaman cewek-cewek Jakarta sekarang adalah cowok-cowok buncit buncit kenapa buncit tidak aman? karena 100 cowok six-pack 90 pasti ngondek hei 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 mengor mengor pernah ke tempat nge-gym di mall ya Allah bapak sorgawi gue yang dateng gitu kan perut buncit eh ketemu eh bang mengor yang stand up ya kita langsung nahan nafas bro ayah ayah gue sih nge-basket biasa ngambil nafas balik belakang ya gitu gak usah soy keluarin mana yang buncit tangga tangan karena kita adalah cowok-cowok mapan asik iya kan jadi swag aja bro ada cowok six-pack ngangkat barber laki banget tapi dimana kelihatan gak lakinya ngitungnya satu mana apa ada laki bunyi dua tiga tau capek dicapai tau-tau bukan angkat lebih gede eh aerobik begini begini tapi itu gak semua tempat tapi banyak sih apa yang kedua kita udah kerja di kementerian harusnya bangga dengan pekerjaan anda jangan malas-malasan gua aja pingin jadi karyawan cuman berhubung gua jadi stand up comedy terbaik terlaris termahal terkaya di Indonesia orang nanya kenapa abang jadi stand up ya enak stand up 15 menit pulang udah lunas kita nunggu akhir bulan tetapi kenapa kerja di BUPRD nah karena masa depan lu keren menikahnya terhormat kita kadang-kadang curhat kalau udah tua udah gak laku ya kan apalagi saya menado sayang ada orang menado coba saya orang menado gak boleh kalah dalam hal aksi iya kan aksesoris dimana-mana sayang ya yang ada sayang tapi saya mau kasih tau buat teman-teman semua tidak semua yang berwarna kuning itu emas rantai kongguan aja rosgold jadi jangan dipercaya jangan dipercaya saya orang sangir teman-teman saya suku sangir dengan adanya kementerian PUPR jalan di daerah saya udah keren serius saya daerah perbatasan Filipin radio lebih banyakan Filipin daripada Indonesia yang keren jalannya sinyal belum karena saya masih 3G masih 3G kira-kira kita udah 40 udah apa 5G kami masih 3G jadi dikirimin berita Oma lagi sakit senen kita terima Oma so meninggal tapi orang nanya terus kenapa bang yaudah syukuri aja teman-teman jadi kenapa karena kita sebagai orang Indonesia harus punya rasa bangga terhadap bangsa sendiri betul? saya artis yang selalu liburan di Indonesia only saya males ke luar negeri kalau gak dibayar ring kenapa? karena saya kalau liburan ngapain gue ke London cuma buat nonton jam Big Bang di Padang ada bro yang namanya jam empat sisi apakah nyala semua? belum tentu gak kemarin gue dateng udah nyala semua keren pemerintahnya gubernurnya juga keren apa yang keren dari Padang ada makanan dinyatakan sebagai makanan paling enak di dunia namanya? rendang makanan terenak tapi juga makanan paling menjebak di dunia nomor 1 kenapa bisa begitu? karena ada antara daging dan lengkuas susah dibedain saya pernah kekondangan gue lihat dari jauh wow Tuhan Yesus daging gue udah pake doa Tuhan jauhkan dari belalang pelompat eh namanya gue Kristen ya kan pas gue nyampe gue sabet gue gigit baik ternyata rendang oleh sebab itu buat anda yang catering rendang tolong bedakan potongannya satu segitiga satu jajaran genjang gitu jangan sama nyaru temen anda pingin liburan ke pantai ngapain ke Hawaii? Indonesia negara tropis pantai pasir putih ada kalaupun mau bikin pasir biru bisa diwantex kenapa kita harus ke luar negeri? banggain negara sendiri siapa yang bangga jadi orang Indonesia? coba tepuk tangan saya menado hari ini saya pake baju apa? batak ulos bro kenapa? karena gue bangga jadi orang Indonesia sekalipun kita juga harus akui ada yang kurang keren dari bangsa kita harus bro dimana kurang keren bangsa kita? Indonesia negara paling jorok di dunia dalam hal ngapain? ngupil saya pernah magung di luar negeri orang bule ngupil ambil selepek Indonesia beda Indonesia ngupil diambil bukan diselepek di pelintir di jorok bangsa kita loh serius joroknya dimana? buangnya bukan diselepek nitip dimana aja dihantem di speaker ya kan? kajang baju temen dihantem inilah joroknya bangsa kita ya kan? semuanya garuk apa aja dicium cuma negara kita bro saya pernah di pasar ibu abangnya baru habis motong ikan dia garuk ketek dicium jorok kedua apa yang kurang keren dari bangsa kita? negara kita negara terkepok nomor dua di dunia rasa ingin tahu bangsa kita di atas rata-rata di Perancis bom meledak orang-orangnya kabur Indonesia kebalik Sarina meledak gak nyampe 10 menit jalan jaksa jalan sabang numpuk semua disitu tanah abang polisi lagi tembak-tembakan yang mana bro? yang mana tembak-tembakan? dia gak ada takut-takutnya bro melintas mobil polisi ya kan? di jalan tamri lagi tembak-tembakan nyelenong apa bro? tukang sate dibayangin ini tukang sate gak takut mati loh bro tapi di video dimana kelihatan keren dia ngipas berarti ada yang mesen berarti yang lagi tembak-tembakan bang dua tusuk ya bang lucu ya bang kedua dimana bukti kita negara kepo hanya Indonesia yang tidak boleh denger orang kentut pasti dicari tahu saya pipis di urinoil enam urinoil enam orang pipis bareng bunyi di belakang kita berendam nengok siapa anda tahu apa yang kami lakukan selesai pipis bukan keluar ngantri di wastafel kurang kepo apa bangsa kita orangnya keluar kita berendam bunyi oh elo bisa dibayangin dan anda tahu dimana anda pernah di tempat itu gua pernah spontan dia bunyi gua di dalam ya ampun kenapa dia bunyi bikin gak keluar kita karena pasti apa ditungguin apa yang kurang keren ketiga dari bangsa kita Indonesia adalah negara dengan lagu anak kecil teraneh terbanyak di dunia lagu apa paling pertama kurung putilang kita sepakati dulu di pohon cemara apa di pohon cempaka di pucuk pohon cempaka cempaka apa cemara oke di pucuk pohon bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemuh-jemuh sama-sama mengangguk sambil momol beli itu burung saya beli burung putilang empat tahun saya pelihara gak pernah bunyi trili li 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 ini burung apa ini kalau orang menada bilang jangan-jangan ini burung bajingan gak ada burung putilang bersiul-siul sepanjang hari mati itu burung bos berapa warna pelangi berapa tujuh kita nyanyi lagu Indonesia pelangi pelangi alangka indamu merah kuning hijau habis habis merah kuning hijau berarti cacat pelangi Indonesia cuman tiga warna ya Allah bapak di surga lagu apa lagi anak kecil yang aneh bintang kecil di langit yang biru gak ada malam langit biru kalau anda bilang itu biru buta warna ke dokter malam itu langitnya warnanya berarti bintang kecil di langit yang PA lu langit yang tinggi yang ciptain yang menciptakan lagu itu tuh bintang kecil di langit yang tinggi bukan di langit yang hitam nih ya kan saya kan terkenal dari 2011 adalah pakar KW internasional saya bisa melihat diantara kalian mana yang normal mana yang tidak hei buat para laki kasih lihat lakinya hei cowok normal tuh kalau gerak tuh narek baju bukan begini masa ada begini lu dapet angin dari mana pak cowok normal itu kalau gerak narek baju pipis ngadep tembok bukan ngadep samping adik cowok pipisnya bukan ke depan dia nyamping kamu minimalis ya adik saya berapa menit 15 ya 30 ya 30 berarti nambah ya 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 gak apa-apa pak menteri tadi ada kok tenang tenang santai bro tapi kalau dibilang orang kan nanya gini kok lu bisa sukses teman-teman saya tidak dari orang yang dianggap sukses saya dari daerah di sangir ke menado untuk jadi pembantu ternyata saya mendapatkan rumah yang untuk saya kerja memperlakukan mongol itu tidak sebagai pembantu tapi saya disekolahin jadi oleh beliau kebetulan papi saya juga pejabat provinsi mantan direktur APDN sulut dan terakhir jabatan beliau asisten tiga provinsi saya dijadikan sebagai anaknya dan saya diharapkan jadi seperti beliau untuk jadi PNS ternyata saya lebih jadi artis besok saya pulang menado menyalon bupati sangir enggak kan baru dicalonin orang bang lu harus nyari jadi bupati sangir mongol bilang enggak anda tahu kenapa saya tidak mau jadi bupati sangir karena saya orang sangir pelantikan hari Senin oleh gubernur jam 11 siang jam 7 pagi semua saudara akan ada di rumah dinas dengan cerita masa lalu yang akan dibuat bergelombang karena PO adik kita lama-lama sebulan kemudian gue OTTKPK karena pasti semua mengaku eh dulung anak kacilir aduh torang memang solia karena pibakat-bakat hilang 5 juta dikasih 5 juta dia bikin status di facebook memang torang pipa bupati memang terbaik 15 orang datang 28 orang datang besok ginjal mongol di pegadaya jadi mending apa jadi artis aja ya yang ditakuti siapa kalau jadi artis hanya KPK dan dirjen pajak plus pendeta saya kristen pak entah ditelepon pak mongol jangan lupa ya 10% nya saya langsung kadang-kadang kadang-kadang mongol minggir aduh gue pengen pindah cari yang lebih murah soalnya 10% tiap bulan pak 11 setahun sekali itu pun 2 setengah lagi jadi buat teman-teman yang hadir hari ini memaknai Indonesia Merdeka adalah tetap kita berkarya dan tetaplah kita bekerja amin pokoknya gak usah khawatir terhadap apapun mati hidup manusia ditentukan oleh Tuhan bukan oleh makanannya betul supaya anda umur panjang ini paling terakhir 1 menit terakhir apa yang harus anda lakukan rendah hati menteri PUPR adalah sosok yang rendah hati dan mengol yakin beliau akan umur panjang amin kenapa karena kalau orang sombong jalan petenteng-petenteng ngapain lu lihat-lihatin siapin luang itu melekat maut tunjukin muka langsung habis tapi kalau rendah hati beliau jalannya suka nunduk ya kalau orang nunduk itu kenapa kenapa lama mati karena melekat maut di depan kelihatan sepatunya gue balik umur panjang ya kan bener kan yang kedua umur panjang apa yang harus dilakukan budek kenapa budek umur panjang om amongol meninggal 100 tahun di sanggir kenapa bisa cepek karena dia budek orang budek lama mati kenapa dipanggil sebelah jadi dia gak denger apalagi yang MC mana MC 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 obi lo manggil gue kenapa mau ngelgak jadi bupati karena dia laki-laki bupati harus perempuan karena burupati kalau laki harus pati ini kan ini kalau namanya kemerdekaan semua teriak merdeka atau mati bukan merdeka atau banci bukan gak boleh begitu ngondek aja kadang sekarang udah fleksibel kalau abang normal memata tapi teman-teman ingat baik-baik buat cowok-cowok semua yang hadir hari ini untuk terlihat ayo bapak di sorga ada bapak menteri nunduk bapak nunduk sorry selama selama saya isi acara kementerian biasanya menterinya di depan ini samping ini kayak penonton bayaran RCTI terima kasih sukses sukses semuanya oke terima kasih baik pemenang untuk lomba juara umum pemenangnya adalah juara umum peringatan hut kemerdekaan 78 republik Indonesia Indonesia dan diraih oleh selamat menikmati selamat menikmati masih menunggu masih menunggu selamat menikmati